KUNDANGAN KEBULA LANG BALI Kundangan ke Buleleng Bali, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ikut antusias ngibing jogen. Ada momen menarik saat Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kundangan ke Bali, di mana dalam acara kundangan tersebut Ganjar Pranowo ikut ngibing joget Bali. Namun, saat ngibing joget tersebut Ganjar terlihat agak malu-malu. Video saat Ganjar Pranowo ngibing joget ini diunggah oleh Koordinator Staf Khusus Presiden RI, AAGN Ari Dwi Payana melalui akun Instagramnya at Dwi Payana Ari. Ganjar Pranowo ngibing saat kundangan acara pernikahan di Bali. Ia menggunakan baju batik berwarna oranye dan juga celana panjang hitam. Terlihat tangan Ganjar Pranowo menari-nari meskipun terlihat agak kaku. Namun, dalam ngibing joget tersebut, ia terlihat cukup antusias. Meskipun demikian, ia pun mendapat respon yang meriah saat ngibing tersebut. Tepuk tangan, tepuk tangan yee, kata suara lelaki dalam video itu. Pantatnya goyang pak, kata suara perempuan menimpali. Setelah Ganjar Pranowo ngibing, kemudian giliran Koordinator Staf Khusus Presiden RI, A.A.G.N. Ari Dwi Payana yang ikut ngibing. Saat ngibing, Ari Dwi Payana terlihat lebih luas karena mungkin dia orang Bali. Gantian gibing joget dengan Mas Ganjar Pranowo Tulis akun at Dwi Payana Ari pada Jumat 7 Oktober 2022. Selain itu, dalam acara kundangan tersebut, terlihat ada istri dari Ganjar Pranowo yakni Siti Atikoh. Selain itu, juga ada Nilo Jelantik yang merupakan pengusaha dan aktifis asal Bali. Serta terlihat juga mantan Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyano, serta beberapa undangan lainnya. Ternyata Ganjar Pranowo kundangan ke salah seorang warga di Munduk Buleleng. Hal itu terlihat dari unggahan di Instagram Ari Dwi Payana berikutnya. Bersama Mas at Ganjar underscore Pranowo dan Mbak at Atikoh.es menghadiri open house pawiwahan atau pernikahan Jero Putu Ardano alias Bli Kaweng dengan Mbak A. Andina Andriani di Munduk Buleleng. Semoga pengantin baru diberikan kerahayuan. Tulis Ari Dwi Payana di akun Instagramnya. Diketahui, Ganjar Pranowo merupakan pria kelahiran 28 Oktober 1968. Ia adalah gubernur Jawa Tengah dua periode yang menjabat sejak 23 Agustus 2013. Sebelumnya, ia merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi PDI Perjuangan periode 2004-2009 dan 2009-2013. Selain itu, Ganjar juga menjabat sebagai ketua umum keluarga alumni Universitas Gajah Mada atau keagama dua periode yaitu 2014-2019 dan 2019-2024. Ganjar Pranowo dilahirkan dari keluarga sederhana di sebuah desa di Lereng Gunung Lawu, Karanganyar dari ayah bernama Parmuji Pramudi Wiryo dan ibu bernama Sri Suparni. Lahir dengan nama Ganjar Sungkowo. Ia merupakan anak kelima dari enam bersaudara. Saudara-saudaranya yakni Pri Kuntadi, Pri Pambudi Teguh, Pri Jadi Joko Prasetyo, Prasetyowati, dan Nur Hidayati. Ayah Ganjar Pranowo merupakan seorang polisi dan sempat ditugaskan dalam operasi penumpasan gerakan PRRI di Sumatera Tengah atau Sumatera Barat, Riau, dan Jambi sekarang. Pemberian nama Pri kepada tiga saudara Ganjar lantaran sang ayah tiga kali turun ke medan operasi penumpasan PRRI. Ganjar Pranowo juga memiliki kisah penggantian nama yang lasim terjadi pada tradisi anak-anak di Tanah Jawa Mataram zaman dahulu. Nama asli dari Ganjar Pranowo adalah Ganjar Sungkowo yang berarti Ganjaran dari Kesusahan atau Kesedihan atau Sungkowo. Namun, ketika memasuki masa sekolah, nama Sungkowo diganti dengan Pranowo karena ketakutan orang tuanya jika sang anak kelak selalu berkubang kesialan dan kesusahan bila memakai nama Sungkowo. Ia merupakan lulusan dari Fakultas Hukum UGM dengan dosen penguji skripsi Prof. Nindyo Pramono. Tamat kuliah, Ganjar Pranowo awalnya bekerja di Lembaga Konsultan HRD di Jakarta, yaitu PT Prakasa. Selain itu, ia juga pernah bekerja di PT Prastawana Karya Samitra dan PT Semeru Relindo Inti. Aktif di GMNI dan mengagumi Soekarno, Ganjar awalnya menjadi simpatisan PDI. Tahun 1996, PDI dilanda konflik internal antara pendukung Suryadi dan Megawati Soekarno Putri sebagai representasi terhabung Karno. Ganjar ikut mendukung Megawati meskipun ayahnya adalah seorang polisi, sedangkan kakaknya seorang hakim yang oleh orba seluruh pejabat publik dilarang berpolitik dan harus mendukung Golkar sepenuhnya. Ganjar akhirnya memilih berkarir di politik lewat partai PDIP yang dipimpin oleh Megawati Soekarno Putri. Ganjar menikah dengan Siti Atikah Suprianti, seorang anak tokoh Nadatul Ulama dari Purbalingga, Jawa Tengah yang ia temui ketika KKN tahun 1994 di Temanggung, Jawa Tengah. Ada kisah unik di antara keduanya. Ganjar yang memiliki latar belakang GMNI dan PDI, menikah dengan seseorang yang memiliki latar belakang pesantren di Purbalingga yang berafiliasi dengan NU dan P3. Ia dan Siti Atikah menikah pada tahun 1999 dan memiliki satu anak laki-laki yang lahir pada tahun 2003 bernama Muhammad Sinidin Alam Ganjar yang bersekolah di SMAN 3 Semarang, Jawa Tengah. Baik Ganjar maupun Atikoh memiliki hobi olahraga. Keduanya sering tampil bersama dalam kegiatan lari maraton dan sepeda. Ganjar bahkan pernah terjatuh saat goes yang mengakibatkan lengan kanannya terluka. Terima kasih telah menonton!